Karena berkatnya lah, kita dapat berada di zaman yang seperti sekarang ini, di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum itu... Sebentar, maaf. Yang terhormat, Bapak Abdurrahman Esha, selaku Ketua dan Founder Skriplaw, yang saya hormati Bapak Nyatmana Perligea, selaku Co-Founder Skriplaw, perkenalkan sebelumnya saya, Depina Huseini, yang akan membantu jalannya acara pada siang sampai akhir acara webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman Esha kepada Bapak Abdurrahman Esha, dipersilakan. Ijin, apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Dapat terdengar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar. Suara saya terdengar ya? Terima kasih telah menonton! Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Pak. Masih menunggu nggak? Sudah tidak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rahmiati SHMH selaku narasumber. Yang saya hormati, Bang Niatman dan rekan-rekan Sviplow. Dan yang saya hormati, rekan-rekan para peserta yang hadir pada siar hari ini. Sebelumnya, terima kasih sudah bergabung di acara webinar hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kembali untuk dapat silaturahmi dan juga sharing-sharing mengenai keilmuan hukum dengan tema yang cukup menarik. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rahmiati yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita materi yang sangat penting ini. Dan kalau boleh jujur, memang tema ini adalah tema yang seringkali bermunculan kasusnya. Tapi entah kenapa, solusi atau penerapan hukumnya ini masih banyak kejanggalan atau banyak sekali yang belum bisa dilaksanakan secara tuntas. Nah, mungkin sedikit saya alaskan apa yang menjadi materi hari ini adalah terkait daripada rehabilitas namai terhadap pelaku pinak pidana. Pelaku, mungkin ada juga yang mengatakan, kok pelaku bukannya disebut pelaku ini kalau sudah ada perusahaan pengadilan? Nah, jadi pelaku ini memang izin koreksi ya, saya dikoreksi juga tidak apa-apa ya Ibu Rahmi ya, kalau memang saya masih banyak belajar. Mengenai pelaku itu secara aturan tidak dijelaskan secara gamblang. Apakah pelaku ini dia dalam tingkatan tersangka, terdakwa, atau terpidana. Nah, tapi kan dengan dugaan kadang kita sebutkan di dalam media misalnya, pelaku berinisial A, B misalnya. Nah, ini kan bahasa pelaku ini bahasa yang cukup aman untuk disampaikan kepada orang tersebut, walaupun masih belum dijastifikasi secara yuridis. Nah, mungkin harapannya dari rekan-rekan para peserta, sebelumnya makasih ya, sudah mau bergabung. Dan Alhamdulillah siang hari ini cukup banyak ya para pesertanya dibandingkan webinar-webinar sebelumnya, karena memang temanya cukup menarik ya. Harapannya dari webinar ini berjalan secara interaktif, segala bentuk keluhan atau hal-hal yang mengganjal dalam pikiran atau perspektif masing-masing yang akan disampaikan nanti oleh narasumber, itu disampaikan, tidak apa-apa. Ini salah satu kuliah tambahan ya Ibu ya, kuliah tambahan buat rekan-rekan. Dan mungkin kalau secara mata kuliah, secara spesifik, tidak merujuk kepada rehabilitas, tapi ya paling kan pengertian hukum acara pidana atau materi-materi yang cukup umum aja. Nah, kalau ini kan kita harus spesifik. Nah, saya kira itu saja, dan saya berharap webinar hari ini bisa berjalan cukup interaktif, dan nantinya kalau memang mau sharing-sharing lebih dalam, nanti bisa hubungin kami, atau langsung bisa japri ke Bu Rahmi, selaku narasumber, insya Allah cukup berkompeten di bidangnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya para peserta, kalau memang dari penelenggaraan hari ini masih ada, terdapat kekurangan. Itu saja, Wabila Taufik Widayah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman atas sambutannya. Baik, saya akan membacakan sebelumnya pokok-pokok yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmiati, yaitu mengenai pengertian rehabilitasi nama, pentingnya rehabilitasi nama, konsep dan mekanisme rehabilitasi nama, kasus-kasus rehabilitasi nama di Indonesia, tantangan dalam rehabilitasi nama, dampak rehabilitasi nama, serta peran pemerintah dalam rehabilitasi nama. Sebelum saya serahkan kepada pematerian kita yang sangat luar biasa, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Rahmiati terlebih dahulu. Nama, Pak Ibu Rahmiati SHMH, pekerjaan sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya. Ibu Rahmiati menempuh pendidikan S1 di Universitas Cia Kuala pada tahun 2011 hingga 2015, lalu melanjutkan studinya di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2017 hingga 2020. Ibu Rahmiati juga pernah bekerja di kantor notaris Elisa Vianessa MKN dengan jabatan asisten notaris pada tahun 2015 hingga 2016, lalu juga pernah bekerja di kantor LBH Yayasan Advokasi Rakyat Aceh pada tahun 2016 hingga 2017, di kantor hukum Yeshi Law Firm and Partners pada tahun 2019, pernah magang di kantor BBH Unpat pada tahun 2020, pernah bekerja di kantor hukum Ani Purwati dan Rekan pada tahun 2021, pernah menjabat sebagai Kaprodi Hukum Universitas Tangerang Raya pada tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya pada tahun 2023. Ibu Rahmiati juga aktif dalam organisasi dan pernah menjadi bagian badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cia Kuala periode 2012 hingga 2014, dan pernah menjabat sebagai pendahara KBA LPDP Universitas Pajajaran periode 2018 hingga 2019, pernah menjadi anggota IKADIN Ikatan Advokat Indonesia pada tahun 2016, pernah menjadi Sekretaris Dewan Penasihat Wilayah Banten Persatuan Advokat Indonesia pada tahun 2024. Ibu Rahmiati juga aktif dalam mengisi acara sebagai pemateri pada acara PKPA yang diselenggarakan oleh Persadin pada tahun 2023, sebagai pemateri pada acara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang pada tahun 2023, menjadi pemateri pada acara pentingnya mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang tanpa narkoba pada generasi muda di BKN Tangerang pada tahun 2022, sebagai pemateri pada acara sosialisasi hak-hak klien di Rutan Jambai, diselenggarakan oleh Rutan Jambai pada tahun 2021, dan pernah menjadi pemateri pada acara sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat Pulau Pramuka yang diselenggarakan oleh Universitas Tangerang Raya pada tahun 2021. Ibu Rahmiati juga aktif menulis dan memiliki beberapa publikasi karya ilmiah, yaitu buku Ajar, salah satunya itu pengantar hukum Indonesia, dan memiliki beberapa jurnal. Salah satunya itu Implication of Stratégies Mutual Legal Assistance, dikaitkan teori pidana dan perjanjian internasional pada tahun 2023. Dan Ibu Rahmiati juga memiliki hak sipta yang salah satunya perbandingan lembaga anti-korupsi Indonesia, Singapura, dan Hongkong pada tahun 2021. Mungkin Bapak-Ibu sekalian, serta rekan-rekan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Ibu Rahmiati SHMH, dipersilahkan. Baik, cek. Terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh Skrip Law yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada seminar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua Skrip Law, yaitu Bapak Abdurrahman SH, kemudian kepada Sekretaris Skrip Law, Muhammad Raisal SH, dan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara seminar pada hari ini. Mungkin saya langsung saja, tadi beberapa CV saya sudah dibacakan oleh moderator. Nah, kita langsung melihat. Terima kasih kepercayaannya kepada saya oleh Skrip Law. Pada hari ini saya dimintai untuk menjadi pemateri pada ranah pidana ya. Khususnya kita melihat judul hari ini adalah Rehabilitasi Nama Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Ini akan kita gali lebih mendalam tentang rehabilitasi terhadap pelaku. Silahkan, Pak, untuk selanjutnya. Baik, kita coba melihat dari segi pengertian terlebih dahulu. Apa itu rehabilitasi? Next, Mbak. Oke, baik. Kita lihat dalam konsep Puhab. Sebetulnya konsep rehabilitasi nama di Indonesia itu sudah diatur ya, Bapak Ibu. Di mana diatur tentang konsep rehabilitasi nama? Tentu saja di dalam hukum acara, hukum acara pidana. Atau yang sering kita sebut dengan Puhab. Sehingga terhadap konsep rehabilitasi nama ini, ada dua pasal yang mengaturnya. Salah satunya yaitu pasal 95 dan pasal 97, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sebentar ya. Oke, kita lanjut. Tentu saja, Mbak, mohon dimundurkan. Ini belum selesai. Tentu saja kita lihat bagaimana konsep rehabilitasi nama ini menjadi hak yang penting bagi individu. Hak yang penting yang mana mereka telah dibebaskan dari segala detutan hukum. Nah, ini sebagai sebetulnya bentuk rehabilitasi nama ini salah satu bentuk penglihan terhadap harkat dan martabat mereka yang telah melalami yang namanya proses hukum yang tidak adil. Ketika kita berbicara proses hukum, tentu saja ini proses hukum mulai dari tahap penyidikan, bahkan kepada suatu putusan pengadilan. Kalau kita melihat di dalam ranah beracara di pengadilan. Sekarang kita akan melihat apa yang diatur di dalam pasal 97, dan 95, mohon maaf, ini saya adalah salah pengetikan yang sebelah kanannya. Kita lihat pasal 97, Di pasal 97, berbicara tentang rehabilitasi ini merupakan bagaimana hak seseorang memperoleh rehabilitasi jika diputus bebas oleh pengadilan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Yang mana kita ketahui tuntutan hukum ini harus masuk dalam putusan hukum yang tetap atau sudah inkrah. Sehingga ketika seseorang sudah lepas dari tuntutan hukum atau bebas, jika seseorang ingin melakukan rehabilitasi nama, tentu saja secara aturan pasal 97 kulap ini diperbolehkan. Kita melakukan pengajuan untuk rehabilitasi nama. Kita lihat rehabilitasi ini tentu untuk mencakup pengulihan harkat dan martabat individu yang bersangkutan untuk memulihkan namanya kembali, karena namanya sudah tersangkut dalam proses hukum. Ini di pasal 97. Sekarang kita berpindah ke pasal 95 KUH. Ini mohon maaf, nanti saya edit kembali. Di pasal 95 KUH kita lihat bahwa terhadap rehabilitasi ini juga mengatur bagaimana hak dan memperoleh ganti rugi. Dan rehabilitasi bagi individu yang ditangkap, kemudian ditahan dan diadili tanpa alasan hukum yang sah. Jika seseorang mengalami salah tangkap, tentu mereka dapat mengajukan permohonan terhadap rehabilitasi. Nah, kalau di dalam konsep pasal 95 ini, kita lihat ini pada proses penegakan hukum di bidang kepolisian, misalnya dalam hal salah tangkap, kemudian ditahannya tidak sesuai dengan prosedural, ataupun diadili yang tidak sesuai alasan hukum yang sah. Maka kita tentu saja setelah ada putusan pengadilan, kita bisa mengajukan terkait dengan ganti rugi, ataupun untuk memulihkan yang namanya rehabilitasi terhadap nama kita sebagai orang yang pernah termasuk dalam daftar nama, melakukan misalnya tindak pidana. Padahal setelah kita lihat bagaimana proses hukum, setelah kita lihat bagaimana mulai dari tingkatan penyintikan, tingkatan penuntutan, sampai keputusan kita misalnya terbukti tidak bersalah atau dibebaskan, sehingga kita boleh mengajukan rehabilitasi. Tentu saja nanti kita akan ulas bagaimana proses dari rehabilitasi itu sendiri. Silahkan dilanjutkan ke slide selanjutnya. Kita akan lihat poin yang selanjutnya, ini kita berbicara pentingnya rehabilitasi nama. Untuk apa kita perlu menghubungkan rehabilitasi nama? Tentu ada berbagai kepentingan tertentu. Coba di slide selanjutnya. Kita lihat bagaimana rehabilitasi nama ini memiliki peranan yang sangat penting, terutama di dalam sistem hukum di kita. Karena ini berbicara dalam konteks pidana, jadi ada beberapa poin yang menjelaskan tentang rehabilitasi nama. Tentu saja yang pertama ini untuk pemulihan harkat dan martabat. Nah, rehabilitasi tentu bertujuan untuk memilihkan harkat dan martabat individu yang mengalami proses hukum tidak adil. Seperti salah tangkap. Ini sering sekali kita lihat di dalam fakta kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, salah tangkap itu sering. Baik itu misalnya salah tangkap terhadap tidak memenuhinya usul, atau kita lihat salah tangkap dalam konsep mereka salah membuat, apa namanya, kayak semacam BAP-nya dibuat, kemudian ada sebagian ketika kita diproses tidak mengerti atau awam tentang hukum, kita asal menandatangani, sehingga itu akan naik ke ranah kepenuntutan. Dan ranah kepenuntutan naik lagi. Sehingga pada nanti di putusan pengadilan, karena kita tidak terbukti, maka tentu saja rehabilitasi ini diperlukan untuk mengulihkan harkat dan martabat kita. Yang mana? Ini merupakan hak kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mengajukan rehabilitasi, karena ini sudah terpera juga di aturan puhak, yaitu di pasal 97 dan 95. Sehingga individu tentu berhak mendapatkan rehabilitasi, dan ini merupakan bagaimana bentuk rehabilitasi itu dikeluarkan, sehingga adanya kepengakuan atau ketidakbenaran terhadap tuduhan yang dialami oleh tersangka dalam rehabilitasi nama ataupun terdaftar sekaligus. Oke, silakan dilanjutkan. Kita lihat, ini merupakan beberapa peranan penting terhadap rehabilitasi nama. Ini. Yang kedua, tentu saja untuk pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Nah, ketika kita sudah mengalami yang namanya proses hukum atau menjalani proses hukum, bahkan pada suatu tahap proses hukum itu sudah inkrah, sudah selesai diproses oleh para penegak hukum. Tentu saja, karena kita tidak memiliki yang namanya bukti-bukti yang menunjukkan kita bersalah, sehingga kita bisa lepas atau bebas dari tuntutan hukum. Nah, sehingga tentu saja kita ingin melindungi, melindungi nama kita dari pencemaran nama baik. Maka tujuan rehabilitasi ini juga berfungsi sebagai pelindungan. Pelindungan terhadap pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, yang mungkin terjadi adanya pemberitaan media misalnya yang tidak berimbang. Kalau kita lihat di dalam banyak kasus, individu terutama pada tokoh publik ya, ini sekadang sering menjadi sasaran penderitaan negatif, meskipun kita lihat mereka tidak terlibat misalnya di dalam tindak pidana. Karena kalau kita pekerjaan sebagai tokoh publik, mana-mana ini akan sering dikritisi, sedikit saja ada permasalahan, ini akan langsung terseret. Sehingga ini salah satu juga langkah pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Sehingga rehabilitasi ini tentu bisa membantu memulihkan reputasi mereka setelah adanya keputusan pengadilan yang mengatakan mereka tidak bersalah dalam konsep pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Kemudian kita lihat bagaimana hak untuk mendapatkan ganti rugi. Nah ini yang tadi saya jelaskan di pasal 95, bahwa rehabilitasi ini seringkali diiringi dengan hak. Hak apa sih yang diberikan ketika seseorang itu mengajukan rehabilitasi, selain dia dapat mengajukan dalam hal pengulihan terhadap nama baik, apakah dia bisa mengajukan hak lain? Tentu saja diperbolehkan di dalam pasal 95. Nah rehabilitasi ini mendapatkan ganti rugi bagi individu yang mengalami kerugian akibat penanganan pada proses hukum yang kelebihan. Nah sehingga hal ini diatur di dalam pasal 95. Jadi kepada mereka, individu yang mengajukan permohonan ganti rugi rehabilitasi tentu ini diperbolehkan menurut pasal 95. Oke silahkan dilanjutkan. Ini dua poin, tiga poin yang kita sudah banyakan. Ini merupakan kepentingan untuk pentingnya rehabilitasi itu dilakukan. Untuk slide selanjutnya, moderator. Nah kemudian kita lihat juga pelindungan terhadap pencemaran nama baik tentu saja untuk meningkatkan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Jadi dengan adanya rehabilitasi nama kepada tersangka atau pelaku tindak pidana yang tidak bisa dibuktikan bahwa dia misalnya bersalah ataupun lepas dari tentutan rupu, ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Nah kita tahu selama ini kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita ini kadang agak goyang. Karena beberapa kasus kita lihat, kadangkala ini untuk mengukur keadilan itu sulit. Namun aparat pendagang hukum sebisa mungkin untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nah dengan cara mereka biasanya akan mengupgrade ilmu-ilmu kemudian mereka akan melakukan studi banting atau studi apapun yang merubungkan dengan hukum. Sehingga ke dalam kasus ini, ini penting untuk terhadap rehabilitasi nama. Jadi ketika individu yang tidak bersalah mendapatkan rehabilitasi, mereka mengajukan ke pengadilan dan mendapatkannya ini menunjukkan sebetulnya bahwa sistem hukum di kita itu mulai berfungsi dengan baik. Tentu harus mampu mengkoreksi kesalahan. Nah sehingga masyarakat lebih nyaman dan percaya pada keadilan yang ditegakkan dalam proses hukum di Indonesia ini. Oke silahkan Mbak Menderata boleh dilanjutkan. Nah ini sekarang kita masuk kepada selanjutnya kita lihat pada konsep dan mekanisme rehabilitasi nama. Ini poin kita yang ketiga berbicara konsep. Ya Mbak, silahkan selanjutnya. Oke, jadi konsep dan mekanisme rehabilitasi nama baik dalam konteks hukum acara pidana Indonesia tentu diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang kita sebut. Bagaimana rehabilitasi ini tentu punya tujuan. Tujuannya untuk memulihkan harkat martabat dan nama individu yang telah mengalami yang namanya proses hukum yang tidak adil. Ini merupakan mekanisme yang mana negara ini mengakui bahwa itu diperbolehkan untuk memulihkan harkat dan martabat. Nah bagaimana konsep rehabilitasi ini diartikan pemulihan terhadap hak dan kedudukan seseorang yang mengalami pencemaran nama baik akibat adanya tuduhan ataupun proses hukum yang tidak mendasar. Sehingga di sini saya mengutip dari Black Law Dictionary berarti berbicara rehabilitasi ini berbicara untuk memulihkan kembali terhadap hak, terhadap kedudukan, terhadap kehormatan yang semula dimiliki oleh seseorang. Sehingga di dalam konteks hukum, jadi rehabilitasi ini juga mencakup upaya pemulihan terhadap individu yang diputus bebas oleh pengadilan. Ini sebagai pengakuan bahwa mereka tidak bersalah. Jadi ketika suatu kasus sudah diajukan, kemudian diputus bebas, kita sebagai individu, kita bisa mengajukan terhadap konsep rehabilitasi nama ke pengadilan. Dengan adanya pengajuan dari kita nanti akan di-approval dari pengadilan dan ini terbukti bahwa sistem hukum di kita akan lebih baik ke depannya. Oke, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan beberapa mekanisme di dalam rehabilitasi. Kita lihat yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum yang pertama ada di pasal 97 Kuhab yang menyatakan bahwa seseorang berhak di dalam memperoleh rehabilitasi apabila diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Yang ini memiliki tentu saja kekuatan yang sedang memiliki hukum tetap. Jadi artinya ketika pengadilan di tingkat BN sudah ikra, dalam konteks kita tidak bersalah atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka selanjutnya kita segera mengurus rehabilitasi nama. Dan ini biasanya bisa diajukan kalau kita lihat di sistem pengajuan nanti kita ke slide di bawah, rehabilitasi ini akan dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan nantinya. Nah, bagaimana pengajuan terhadap permohonan rehabilitasi nama? Tentu saja rehabilitasi nama itu diajukan oleh terdakwa, diajukan oleh keluarga atau kuasa hukum kepada yang namanya ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara. Sehingga bagaimana permohonan ini tentu harus ada bukti yang mendukung untuk kita bisa membuktikan bahwa kita pantas untuk mendapatkan rehabilitasi nama tersebut yang kita ajukan ke pengadilan. Kemudian keputusan pengadilan, kita lihat setelah menerima permohonan yang kita ajukan, baik dari kita sendiri yang mengajukan atau kuasa hukum, maka tentu saja ketua pengadilan negeri ini akan memproses dan memberikan keputusan dari dalam bentuk penetapan. Jadi ketika kita mengajukan permohonan terhadap rehabilitasi nama, ketika kita disetujui berdasarkan bukti-bukti yang kita ajukan nanti, mereka akan mengeluarkan dalam bentuk penetapan. Jadi dari rehabilitasi ini dicantumkan di dalam amar putusan yang menyatakan pemulihan terhadap hak-hak individu. Kemudian kita lihat bagaimana rehabilitasi untuk tersangka. Tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa alasan hukum yang sah juga berhak mereka untuk memperoleh rehabilitasi. Kita lihat bagaimana proses ini diatur di dalam pasal 97 ayat 30 yang memungkinkan hakim praperadilan untuk memutuskan permohonan rehabilitasi jika perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan. Kalau ini untuk tersangka, ini biasanya pada kasus-kasus ketika misalnya ditetapkan sebagai tersangka, langsung kliennya atau kita lihat langsung pengacaranya dari klien untuk mereka langsung mengajukan yang namanya praperadilan. Setelah praperadilan misalnya kita menangkan, kemudian kita langsung bisa mengajukan rehabilitasi ke pengadilan untuk memulihkan nama kita kembali. Ini dalam konsep mengajukan praperadilan. Kalau kita lihat dalam konsep misalnya salah penangkapan, salah penanganan yang tidak sah. Karena praperadilan ini berbicara pada konsep penangkapan dan penahanan tanpa alasan hukum yang sah. Ini biasanya nanti akan dibuktikan. Setelah keluarnya pusat praperadilan, barulah kita bisa melanjutkan terhadap permohonan rehabilitasi nama. Oke, selanjutnya di slide yang lain. Nah ini saya hanya menampilkan kasus-kasus rehabilitasi nama yang pernah diajukan di Indonesia. Silakan Pak untuk slide-nya langsung kita lihat. Ini beberapa kasus rehabilitasi nama yang terjadi di Indonesia yang mana ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelihar rehabilitasi nama bagi individu yang terlibat di dalam proses hukum. Yang pertama ada kasus Hermanus. Nah di dalam kasus ini, ini tahun 2020, jadi kuasa hukum Hermanus meminta hakim untuk merehabilitasi nama kliennya yang dituduh terlibat di dalam tindak pidana. Jadi mereka berargumen bahwa Hermanus tidak bersalah dan berhak atas pengelihar nama baiknya setelah proses hukum yang menimpa dirinya. Ini di dalam kasus yang pertama Hermanus. Yang kedua kasus Brigadir, tahun 2022. Sehingga di dalam kasus ini, pengacara juga menuntut rehabilitasi nama terhadap Brigadir C yang terlibat di dalam kasus yang menimbulkan banyak kontroversi sebetulnya. Jadi pengacara menekankan pentingnya pengelihar nama baik sebagai bagian dari keadilan bagi individu yang mengalami terhadap pelanggaran hak. Yang ketiga kita lihat dalam kasus MHSan adalah ini tahun 2023, mahasiswa UI ini menjadi korban kecelakaan yang melibatkan koronawira polisi. Sehingga pada konsep Norder Metro Jaya mencabut status tertangka setelah menemukan ketidaksesuaian administrasi. Ini berarti kalau kita lihat ini pada kesalahan di tahap penyidikan sampai mereka mencabut status tersangka karena ketidaksesuaian administrasi di tahapan penyidikan. Sehingga pada proses rehabilitasi nama harus dilakukan, termasuk bagaimana mekanisme hukum, termasuk bagaimana pembentukan tim kajian untuk menindak rajuti terhadap pemulihan nama baik dalam khas talang di dalam kasus ini. Oke, ini tiga kasus yang kita lihat sudah diajukan kepada pengadilan untuk mereka memulihkan nama baiknya. Oke, selanjutnya bisa kita lihat bagaimana tantangan di dalam rehabilitasi nama. Oke, berbicara tantangan di dalam rehabilitasi nama. Jadi di Indonesia itu banyak berbagai aspek ya yang bisa mempengaruhi terhadap efektivitas pemulihan hak dan martabat individu yang mana mereka mengalami proses hukum. Yang pertama, tentu saja keterbatasan hukum dan regulasi. Jadi meskipun KUHAP ini memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi, namun juga tentu saja ada kelemahan di dalam peraturan pelaksanaannya. Misalnya pada proses yang namanya pengejuan ganti rugi dan rehabilitasi ini kadangkala memerlukan waktu yang begitu lama dan melibatkan biasanya banyak instansi. Jadi tidak hanya satu instansi. Dan dapat menghambat juga pemulihan terhadap individu. Nah, ini menciptakan kadang ketidakpastian dan frustasi bagi mereka dalam hal mendapatkan rehabilitasi. Oke, selanjutnya kita lihat yang kelemahan, yang kedua, stigma sosiologis-sosial. Jadi individu kadang yang terlibat di dalam proses hukum, individu ini meskipun setelah dibebaskan ya, sering kita jumpai, mereka itu punya stigma di masyarakat. Jadi ini merupakan suatu penderitaan sebetulnya. Yang negatif dan bisa dengan stigma di masyarakat ini bisa memperburuk yang namanya kondisi. Kondisi orang yang telah bebas tadi. Sehingga diperlukanlah rehabilitasi nama, nama baik. Sehingga ini menjadi kadang sulit ketika kita tidak merehabilitasi nama. Karena media ini memiliki tanggung jawab untuk pemberitakan secara adil. Kalau kita misalnya sudah rehabilitasi nama, kasus kita misalnya bebas, kita tidak terbukti. Kalau misalnya kita sebagai tokoh politik atau tokoh politik, itu akan diincar terus. Diincar terus oleh media. Sehingga tanggung jawab kita terhadap publik, kita bisa memperbaikannya kita tidak bersalah, ini menjadi salah satu yang sangat penting. Karena kalau tidak stigma masyarakat terhadap penjabat publik ini akan semakin memburuk. Namun kadangkala sering tidak melakukannya. Karena tidak semua orang bisa memahami pentingnya terhadap rehabilitasi nama. Sehingga individu dianggap tidak bersalah, tapi tetap salah di mata publik. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, yang menyebutkan dia bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Kemudian kita lihat di poin selanjutnya, kurangnya kesadaran hukum. Jadi banyak individu dan pihak yang terkait, ini tidak sepenuhnya mereka memahami. Kesadaran hukum itu terutama bagi tersangka. Mereka tidak memahami terhadap hak-hak mereka. Karena mereka tidak paham akan hukum. Dan mereka tidak memahami terkait bagaimana proses dari rehabilitasi ini. Karena salah satunya kurangnya sosialisasi ini terutama. Mereka tidak mengerti akan prosedur dan hak-hak untuk dapat mereka ajukan tentang rehabilitasi. Nah, ini sehingga mengakibatkan banyak orang yang tidak mengajukan proses rehabilitasi. Meskipun mereka diakui di dalam kuhab untuk mendapatkan hak mereka, yaitu di pasal 97 dan 95 kuhab untuk mengajukan rehabilitasi. Oke, kita lanjut. Ini merupakan sebagian masyarakat saja yang sudah paham. Oke, kita lihat. Ini proses yang rumit dan panjang. Jadi bagaimana proses rehabilitasi dan ganti rugi ini sering melibatkan, seringkali, melibatkan prosedur yang rumit dan panjang. Nah, sehingga ini dapat menyebabkan individu merasa putus asa dan menyerang di dalam memperjuangkan hak mereka. Jadi ada proses yang tidak efesial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kadang-kadang proses hukum di Indonesia terutama di ranah pengadilan ini begitu rumit dan juga prosesnya itu begitu lama. Sehingga kadang terhadap kepercayaan publik itu masyarakat bisa mengurangi kepercayaannya terhadap publik. Tapi jika penegang hukum baik dari tingkatan kepolisian sampai ke ranah pengadilan bisa membuktikan proses hukumnya tidak begitu rumit dan dipermudah di dalam hal mereka memperjuangkan keadilan maka nanti tingkat kepercayaan masyarakat perlahan akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana keterbatasan terhadap sumber daya. Jadi merupakan ini program rehabilitasi ini seringkala menjadi kekurangan sumber daya yang memadai. Kita lihat baik dari segi finansial maupun infrastruktur kemudian ini menjadi penghampan pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif terutama bagi kelompok yang rentan biasanya pelukeruan dan juga narapidana yang mendapatkan perhatian khusus. Ini keterbatasan di dalam hal sumber daya. Silakan untuk yang selanjutnya ini kita berbicara slide terakhir dampak dari rehabilitasi nama. Kita lihat dampak rehabilitasi nama di dalam konteks hukum Indonesia ini kita lihat di dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada aspek sosial. Kemudian kita juga bisa melihat dari aspek psikologis dan juga tentu saja aspek hukum. Dampak utamanya di dalam rehabilitasi nama tentu pemulihan terhadap harkat dan matabat. Bagaimana rehabilitasi nama ini berfungsi untuk memulihkan harkat dan matabat individu yang mengalami proses hukum yang tidak adil. Ketika kita diperiksa, ketika kita ditahan, tidak sesuai dengan prosuner yang sah, tentu saja kita bisa mengajukan yang namanya peradilan. Kalau kita berbicara pada peradilan. Nantinya ketika kita sudah mendapatkan keputusan peradilan, kita baru bisa mengajukan yang namanya rehabilitasi. Ini salah satu lapang penting untuk menggembalikan reputasi. Reputasi kita yang telah mendapatkan stigma negatif yang mungkin melekat akibat adanya tuduhan yang sebelumnya. Silakan Pak dilanjutkan, kita lihat dari aspek. Kemudian kita lihat pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Rehabilitasi ini juga memberikan pelindungan terhadap individu. Dari pencemaran nama baik yang terjadi. Ada akibat penderitaan media yang tidak beristimba. Kemudian dari banyak kasus, jadi individu pada proses hukum ini sering sekali menjadi pemberitaan negatif. Sehingga mereka ini bisa membantu untuk mengembalikan nama baik mereka di mata publik. Sekarang kita lihat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melalui rehabilitasi, tentu saja sistem hukum menunjukkan bagaimana komitmen untuk memperbaiki yang namanya kesalahan dan memberikan keadilan. Tentu hal ini bisa meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Yang penting untuk kita menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat. Jadi kadangkala di dalam kepercayaan publik yang paling sulit itu ketika terjadi suatu permasalahan hukum, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan publik terhadap diri kita. Sehingga diperlukanlah proses rehabilitasi ini yang sangat penting. Apalagi kalau kita pekerjaan, ranah pekerjaan berhubungan dengan yang namanya bidang publik. Ini sangat penting untuk kita mengetahui. Baik kita misalnya bekerja sebagai pejabat ataupun sebagai orang-orang yang terjun di dalam ranah publik. Kita lanjut. Nah, sehingga dari Oke, kita lihat hak untuk mendapatkan ganti rugi. Jadi rehabilitasi disertai dengan hak untuk mendapatkan ganti rugi bagi individu yang mengalami kerugian. Akibat adanya penahanan pada proses hukum yang keliling. Sehingga pada proses ini tidak hanya memberikan secara keadilan, tetapi juga ada nilai finansial yang mengakui individu telah dirugikan oleh sistem hukum. Kemudian kita berbicara pada dampak psikologis. Jadi dalam rehabilitasi tentu ada psikologis bagi individu yang terlibat. Sehingga pemulihan nama baik dalam mengulangi stres, stres, kecemasan, dan depresi ini mungkin diakibatkan adanya dari stigma sosial dan juga pengalaman negatif pada proses hukum. Dengan adanya rehabilitasi, maka individu ini merasa diterima kembali di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga individu ini sudah melakukan rehabilitasi, jadi tidak akan stres lagi. Tidak akan cemas karena semua masyarakat sudah tahu bahwa dia tidak bersalah dan sudah melakukan rehabilitasi terhadap nama dia untuk dipulihkan kembali. Oke, selanjutnya. Ini kita lihat bagaimana peran pemerintah di dalam rehabilitasi nama. Ini kita lihat. Oke. Jadi peran pemerintah di dalam rehabilitasi nama, baik di Indonesia, ini sangat penting. Ini bisa mencapai beberapa penegakan hukum sehingga pelindungan terhadap individu. Jadi beberapa peran dari pemerintah. Yang pertama pada konsep penegakan hukum. Jadi pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses hukum dilaksanakan secara adil dan transparan. Sehingga di dalam konsep konteks rehabilitasi nama, baik dari pemerintah, ini tentu harus memastikan bahwa individu yang tidak bersalah akan mendapatkan pemulihan terhadap hak mereka. Contoh di dalam kasus M. Mahatala tadi. Kodometo Jaya mencabut status tersangka. Jadi setelah menemukan ketidaksesuaian administrasi dalam penyindikan menunjukkan bahwa pemerintah mereka berkomitmen untuk membaiki yang namanya kesalahan di dalam proses hukum. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua penyediaan mekanisme rehabilitasi. Jadi pemerintah perlu menyediakan bagaimana sebetulnya mekanisme yang jelas dan efektif untuk merehabilitasi nama. Kemudian hal ini termasuk juga pengaturan dalam undang-undang seperti mencetukkan di dalam undang-undang memberikan hak terhadap individu untuk mendapatkan rehabilitasi setelah dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa individu ini yang mengalami kesalahan dari proses hukum dapat mengakses prosedur rehabilitasi dengan mudah. Nah, jadi nanti mekanisme rehabilitasi ini kedepannya akan dipermudah karena pemerintah menjadi tugas pemerintah di dalam memudahkan terhadap mekanisme rehabilitasi nama bagi tersangka atau terdakwa yang pernah terlibat di dalam kasus tertentu. Kemudian kita lihat bagaimana edukasi dan sosialisasi. Jadi tidak hanya membuat aturan, tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga pemerintah mempunyai peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak rehabilitasi. Jadi perlu juga disolosiasikan bahwa rehabilitasi ini penting untuk masyarakat. Tentu adanya biasanya ada program pemerintah dapat membantu masyarakat sehingga memahami pentingnya rehabilitasi nama. Baik kita lihat dari segi prosedur yang mulai diikuti, kemudian tentu ini penting untuk dipastikan bahwa individu ini berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sehingga tidak terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka. Ini harus segera disosialisasikan, kemudian pemerintah itu juga punya program setelah disosialisasikan mereka nanti akan biasanya akan mereview atau menindaklanjuti terhadap seberapa persen ini penting untuk rehabilitasi nama. Selanjutnya, apakah masih ada slide-nya? Oke. Kita lihat bagaimana pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Jadi pemerintah tentu di dalam melindungi individu dari pencemaran nama baik yang mungkin terjadi akibat adanya pemberitaan di media yang tidak riba, namun dalam hal ini tentu pemerintah harus bekerja sama biasanya. Dari lembaga media untuk memastikan bahwa pemberitaan menaik kasus suku dilakukan secara adil dan tidak merujukan individu yang terlibat ini di dalam pelindungan terhadap pencemaran nama baik. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana pengawasan dan evaluasi. Kita lihat tadi sudah ada peraturannya kemudian disosialisasikan kemudian kita masuk juga kepada tentu harus ada pengawasan dan evaluasi. Jadi pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses rehabilitasi yang berlangsung. Kemudian hal ini termasuk bagaimana untuk mereka membentuk tip kajian biasanya yang melibatkan pakar. Mereka bisa membentuk tip kajian yang melibatkan pakar untuk menilai terhadap misalnya kasus-kasus rehabilitasi yang pernah diajukan seperti yang dilakukan dalam kasus hasda yang dimana dibentuk untuk menindaklanjuti direkomendasi dalam upaya pembelian nama. Jadi pengawasan ini penting sebetulnya untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tentu memberikan keadilan bagi individu yang terlibat. Jadi pada tingkatan pengaturan sudah ada aturannya sudah ada sosialisasinya sudah ada orang yang mengajukan terhadap rehabilitasi tentu saja yang terakhir itu harus ada pengawasan dan evaluasi dari pemerintah. Mereka juga bisa membentuk tim untuk menilai terhadap kasus yang dilakukan rekomendasi rehabilitasi nama tersebut. Selanjutnya. oke mungkin materi hari ini kita cukupkan sampai sekian saya tidak banyak membuat materi hanya poin-poin penting saja yang saya anggap ini masih ada sebentar hanya poin-poin penting saja yang saya anggap kita perlu untuk kita sosialisasikan atau kita seminarkan ini ada beberapa pengetahuan sehingga kita sama-sama melihat bagaimana pentingnya di dalam konsep rehabilitasi baik dari segi penegakan hukumnya dari segi kepentingan untuk klien kemudian karena kita melihat dari segi akademis jadi lebih kepada mungkin teori nanti kita akan membukakan juga mungkin saya tanya-jawab di satu sesi tanya-jawab mungkin nanti ada Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan kita perbolehkan baik terima kasih moderator untuk membantu menampilkan slide-nya untuk materi saya cukupkan terima kasih ya nanti saya berikan soft copy-nya baik terima kasih Ibu Rahmiyati atas pemampatan materinya yang sangat luar biasa dan menambah insek baru bagi kita bersama mungkin dari Bapak Ibu disini sudah banyak aku antusias sekali yang bertanya sudah banyak sekali di kolom chat izin ya untuk membaca kan iya baik dari yang pertama itu dari Bapak Sugianto izin dalam praktek ganti rugi tidak ada realisasinya contohnya Pegi Setiawan korban salah tangkap tapi sepertinya akan tidak ada real ganti ruginya walaupun nanti ganti ruginya dimenangkan oleh Pegi Setiawan putusan hakim di lapangan dicuekin oleh negara bagaimana tanggapan Ibu terima kasih ditampung dulu mungkin ya Bu ya ya baik Bu selanjutnya dari Ibu Mala izin bertanya bagaimana rehabilitasi terhadap privilege sebelumnya yang dinikmati terdakwa misal dia sudah dipecat dari pekerjaan atau jabatan tapi malah terbukti tidak bersalah apakah dia harus mendapatkan posisinya kembali di jabatan atau pekerjaan itu oke lalu pertanyaan terakhir Bu izin bertanya dari Nisa apakah dalam pengajuan rehabilitasi nama baik ini nama baik ini terdapat jangka waktu tertentu selain itu adakah output dari rehabilitasi nama baik ini seperti apa ya Bu oke baik terima kasih sebentar ya Mbak tadi Pak yang pertanyaan pertama dari siapa tadi Pak dari Pak Sugianto ya iya dari Pak Sugianto Ibu sebentar oke ini ada tiga ya pertanyaannya ya baik kita coba mulai dari pertanyaannya Pak Sugianto ya pertanyaannya adalah sebentar saya coba geser dulu ini berbicara sebentar ya oke ini kita lihat dari pertanyaan Pak Sugianto terkait dengan dalam praktik ganti rugi tidak ada realisasinya contohnya pada kasus Pegi Setiawan yang mana kita lihat ini korban salah tangkap tapi sepertinya tidak ada real ganti ruginya walaupun kita lihat ganti rugi dalam kasus Pegi Setiawan ini ada putusan hakim ya kita lihat pada sampai putusan hakim itu sudah ada di lapangan dicewakin oleh negara terima kasih baik Pak Sugianto ini Bapaknya yang mana kita akan coba lihat dulu Bapaknya Pak Sugianto Halo Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Sugianto ini kita beri Pak betul Ibu kadang kita praktisi agak malu juga kalau ngomong di kampus beritanya beritanya nginda-nda tapi kenyataan di lapangan begitu lah baik Pak Sugianto oke Pak kita lihat memang ya secara tadi kita akan beberapa beberapa materi yang saya sampaikan ada tahap peraturan sudah ada kemudian sosialisasi tentang rehabilitasi nama itu sudah dijalankan kemudian kita sebagai tersangka sebagai keluarga sebagai penasehat hukum bisa juga kita dalam konsep mengurusi terhadap mengajukan permohonan ke pengadilan negeri kemudian kita lihat lagi tadi setelah kita mengajukan tentu aja harus ada permohonan kemudian ada penetapan dari pengadilan kemudian setelah ada penetapan seperti kasus yang ditanyakan Pak Sugianto ternyata penetapan terhadap putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim dicuekin tidak ada yang namanya eksekusi jadi kalau kita melihat memang kadangkala kita berbicara di dalam acara hukum acara pidana apalagi ya Bapak Ibu karena disini praktisi semua pasti sering lah saya rasa ataupun ada dari mahasiswa sering ketika kita menghadapi suatu kasus yang berhubungan dengan pidana ini agak lebih lama prosesnya agak lebih rumit daripada kasus yang lain kenapa kita lihat ini kita lihat pada kasus Pegi Setiawan ada putusan sampai putusan itu tidak di eksekusi nah kadangkala kita harus mengetahui mengetahui terlebih dahulu terhadap kasus rehabilitasi nama ketika kita ajukan di asesi oleh pengadilan siapa yang berhak untuk mengeksekusi putusan itu itu Pak yang pertama karena kalau di dalam aturan undang-undang KUHAB ini kan hanya secara umum boleh kita mengajukan kita juga boleh mendapatkan ganti kerugian tapi di pasal 95 di pasal 97 kita boleh mengajukan karena ini merupakan hak untuk memulihkan harkat dan nartabat tetapi di dalam KUHAB yang tidak dibahas adalah terkait dengan eksekusi terhadap rehabilitasi nama ini siapa yang berperan dan siapa yang bisa mengawasi nah ini dua hal yang menurut saya ini penting untuk dibuat di dalam aturan juga kenapa karena ketika misalnya suatu aturan itu sudah misalnya pemerintah misalnya ya saya tidak tahu ya saya tidak tahu kalau kita berbicara fakta kadang antara aturan antara teori antara antara teori yang terjadi di dalam aturan kita lihat teorinya bagus faktanya bagus kadang pada fakta di lapangan ini tidak seindah itu nah dalam konsep misalnya rehabilitasi tadi sudah ditetapkan di dalam KUHAB siapa ya misalnya yang melaksanakan terhadap rehabilitasi nama yang sudah di approval oleh pengadilan misalnya terhadap nama-nama ini dipublis atau dirilis nah ini mungkin akan ada yang namanya nantinya akan dilaksanakan tetapi di dalam KUHAB itu tidak ditentukan sehingga sampai saat ini kalau misalnya tadi Bapak menyatakan setelah ada putusan pengadilan di check-in nah karena aturannya juga belum terlalu jelas siapa yang berhak terhadap resekusi terhadap putusan hakim yang berhubungan dengan rehabilitasi nama kalau seandainya itu dituamkan kita lihat misalnya kita tahu ya di dalam kasus perkara pidana itu kan yang melakukan eksekusi itu kan kebanyakan adalah jaksa mereka bisa melakukan eksekusi mengajukan kepada lapas untuk misalnya ini ditindak lanjut untuk segera masuk lapas segala macam nah bagaimana dengan rehabilitasi nama ini sampai saat ini saya mencoba baca aturan puhak ini belum dimasukkan di dalam salah satu pasal nah tapi saya belum membaca aturan puhak yang terbaru yang nantinya akan diberlakukan kalau di puhak terlama ini belum ada jadi eksekusi rehabilitasi nama akhirnya ketika sudah ada penetapan pun masyarakat masih merasa rugi mereka sudah ditetapkan oleh pengadilan malah mereka mendapatkan stigma dari masyarakat itu masih buruk padahal mereka bukan termasuk orang yang terbukti bersalah nah ini yang mungkin nantinya kita bisa sama-sama mengusulkan ketika ada rapat di ranah pemerintahan kita sama-sama bisa mengusulkan bahwa rehabilitasi nama ini penting karena kalau misalnya sudah ada putusan seharusnya sudah ada penetapan ini seharusnya semua masyarakat tahu ini atas nama ini tidak bersalah dan sudah dilakukan terhadap rehabilitasi nama berdasarkan permintaan dari orang yang bersangkutan nah sehingga memang kalau kita berbicara dalam praktik ya karena Pak Sugi di sini sebagai pengacara ya Pak Sugi Anto ya halo Pak Sugi ya siap Ibu ibu siap mengacara ya Pak ya Ibu betul siap jadi bingung ya Pak jika ditanya ya sudah mengajukan kemudian sudah di ACC tapi apa namanya terhadap putusan itu tidak efektif gitu ya Pak iya Bu kita kadang kita kadang praktisi ya apa ya bahasanya waktu kita di kampus mungkin yang indah-indah gitu kan ternyata pas praktik di lapangan ya ya begitu iya benar Pak nah itulah yang saya sampaikan tadi kadang-kala aturannya sudah bagus tapi ketika di dalam eksekusinya ini tidak ada di dalam dituangkan di dalam aturan lebih lanjut ini menjadi kadang apa namanya aturan itu tidak aturan bagus namun pelaksanaan terhadap implementasi pun harus bagus nah sehingga kalau ada bapak-bapak disini atau ibu-ibu yang bergabung di dalam pemerintah pemerintahan khususnya ini bisa diusulkan bahwa rehabilitasi nama ini penting juga untuk harus diperhatikan terhadap proses penetapan eksekusi bahwa perlu dipublikasikan bahwa atas nama orang-orang yang telah mendapatkan penetapan dikabulkan eksekusi ini perlu dipublikasikan dalam konteks untuk membersihkan nama mereka terhadap yang namanya pemulihan pemulihan nama sehingga masyarakat tahu oh ini bapak ini tidak terbukti bersalah berdasarkan penandapan khususan pengadilan ternyata bersih karena ini apalagi misalnya sebagai pejabat publik pejabat publik itu memang kalau kita melihat sangat runtam terhadap pencemaran nama baik satu kasus saja kena belum terbukti saja masyarakat sudah membuat stigma oh bapak ini tidak baik apalagi misalnya dalam konsep dia misalnya begini sebagai penjabat publik tentu kita image-image negatif itu sangat melekat baik itu kasus apapun namun kadangkala kalau kita misalnya tidak terbukti lepas dari tuntutan hukum atau bebas kita bisa membuktikan dengan adanya rehabilitasi nama ini ini salah satu program yang harus dipikirkan oleh pemerintah itu wajib diperintahukan atau wajib dibuat di dalam berita juga sehingga orang yang merasa dilugikan jadi pemerintah itu harus melindungi nah sehingga nama bapaknya nanti akan bagus kembali di masyarakat karena ini apalagi di dalam persaingan ranah politik persaingan ranah politik ini kan apalagi kita berbicara pejabat itu sangat erat dengan berbagai kasus yang menimpa dirinya nah sehingga ini penting sebetulnya nah jadi ya saran saya mungkin Pak Subiarto sebagai pengacara juga pasti kadang merasa apa namanya apa yang dipelajari di dalam aturan pada kenyataannya kadang kok lain ya Pak ya kok berbeda sekali saya juga sama saya juga sama sebetulnya apa yang kita pelajari di dalam aturan baik itu KAWAP baik itu KUHAP aturan-aturan lain kadangkala memang belum bisa berjalan sampai kepada taraf 100% nya namun kita juga tidak bisa mengkiri bahwa ini sudah diatur setidaknya aturan kita itu sudah mulai baik cuma perlu kita tingkatkan lagi penegak hukum itu baik dari penegak hukum mulai dari polisi tentu saja jaksa pengacara hakim bahkan kepada bidang lapas itu mereka harus meningkatkan lagi untuk bisa memberikan yang namanya penegak hukum yang terbaik bagi masyarakat khususnya bagi kita ketahui bahwa bagi masyarakat yang tidak awam hukum itu harusnya diarahkan jadi sehingga nilai hukum kedepannya penegakan hukum itu menjadi ada sedikit menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya nah kalau kita berbicara penegakan hukum saat ini pandangan masyarakat itu sangat luas sangat luas kalau bagi masyarakat yang mungkin sudah menyelesaikan tingkatan kuliah di sarjana hukum kemudian mahasiswa yang sedang belajar di kuliah hukum mereka akan berbeda pandangan dengan masyarakat umum tetapi bagi bapak ibu yang mungkin praktisi itu juga memiliki pandangan tersendiri namun bagaimana kita sama-sama bisa membuktikan bahwa penegakan hukum nanti akan lebih baik ke depannya sehingga kita lihat ini penting untuk dibahas salah satu salah satu apa namanya salah satu poin yang kita bisa penting ketika ini sudah dibahas dalam tingkatan kita ini bisa nanti kita sosialisasi nah bapak ibu hari ini sudah mengikuti sosialisasi seminar nanti bapak ibu bisa sosialisasikan lagi kepada masyarakat umum sehingga mereka tahu oh ternyata kita punya hak untuk mengajukan rehabilitasi begitu ya pak sugianto terima kasih pertanyaannya pak pak sugianto halo pak ya siap ibu makasih ibu nanti untuk file saya akan memberikan terima kasih kemudian kita lihat dari siapa tadi mbak 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 devina ini bu dari ibu mala oke baik dari ibu mala berbicara rehabilitasi terhadap friendly late jadi di sebelumnya dinikmati terdakuan misal sudah dipecat dari pekerjaan jabatan tapi malah terbukti tidak bersalah apakah mendapatkan posisi pembali dari pekerjaan oke baik terima kasih mbak mala mana nih mbak mala mbak mala halo mbak mala gak ada ya mbak final sepertinya seperti ibu oke berarti saya gak ada ya berarti saya lanjut untuk ini dulu ya saya lanjut yang punya sebentar mbak Nisa mbak siapa mbak Nisa mbak Nisa pertanyaannya mana ya bentar baik apakah dalam pengajuan rehabilitasi nama baik ini terdapat jangka waktu tertentu selain itu output dari rehabilitasi nama baik seperti apa ya bu baik terima kasih mbak Nisa pertanyaannya ada terima kasih mbak Nisa pertanyaan dari mbak Nisa pengajuan rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu oke terima kasih mbak Nisa atas pertanyaannya kita lihat kita tadi melihat sekilas bagaimana proses pengajuan rehabilitasi itu kita ajukan ke pengadilan ya tentu saja kita mengajukan ke pengadilan negeri misalnya dalam kasus kita proses hukumnya misalnya di tingkatan PM kita mengajukan ke PM nah tentu saja di dalam pengadilan itu memiliki biasanya aturan internal ya untuk berapa lama mereka bisa misalnya pengajuan dulu pengajulan nanti dari pengajuan itu misalnya diterima ini akan diusulkan biasanya bukti bukti-bukti yang harus kita lengkapi nah kalau misalnya untuk jangka waktu berapa lama ini tergantung bagaimana kita di dalam mempersiapkan bukti untuk segera kita lengkapi bukti kita berikan ke pengadilan tapi yang namanya biasanya permohonan ini kan ini rehabilitasi ini kan permohonan berbentuknya ya permohonan berarti permohonan itu biasanya itu dia tidak memerlukan banyak pemeriksaan kalau misalnya kasus-kasus pidana pada umumnya itu lama bisa berbulan bisa bertahun tapi untuk biasanya permohonan bisa kita jangka waktunya paling lama juga bisa diangka tapi aturan aturan di dalam penghab saya belum menemukan ya nah kalau kita melihat secara pengajuan umum kayak misalnya kita mengajukan permohonan ganti nama paling kita melengkapi dokumen-dokumen kemudian lengkap semuanya tinggal pengadilan itu memberikan penetapan biasanya kalau pengajuan dengan dinama juga sebulan dua bulan selesai sampai kita terbit sertifikat permohonan atau akte penetapannya karena ini kan rehabilitasi ini bukan dia merupakan suatu tidak pidana bukan tapi dia lebih kepada karena kita tidak bersalah dalam proses tidak pidana tadi tidak terbukti atau bebas atau lepas maka kita hanya mengajukan yang namanya bagaimana untuk memulihkan nama kita sama seperti misalnya kita ingin ganti nama nah tentu hak yang akan memberikan dokumen untuk kita ganti nama untuk apa jadi hanya dalam waktu yang sangat minimal proses namun tentu saja kita bisa membuktikan ya membuktikan dalam konsep misalnya baik itu dalam pelampiran putusan kemudian apa yang dimitakan oleh pengadilan harus kita bisa menguktikan yang sulit itu bukan pada konsep mendapatkan permohonan mendapatkan mendapatkan yang namanya sudah ditetapkan bukan kalau penetapan itu mungkin cepat mendapatkan yang sulit itu adalah apa namanya penerapannya yang sulit nah karena pengadilan itu kalau sudah ditetapkan sudah keluar surat pengadilan sudah kita terima surat pengadilan itu sudah kita diamkan nah sebetulnya yang sulit itu bagaimana pemerintah juga harus bisa lebih apa namanya lebih baik lagi ke depannya orang-orang yang misalnya mengajukan rehabilitasi nama itu wajib dipublis misalnya ada di pengadilan mana itu ada nanti ada keputusan permohonannya kemudian mungkin bisa sosialisasi disampaikan lagi sehingga ini pada konsep rehabilitasi nama ini bukan tidak didana namun kepada keberadaan permohonan sebetulnya dan ini penting kenapa agar kita sebagai masyarakat kita tahu bahwa kita punya hak untuk menunjukkan rehabilitasi nama Mbak Nisa bekerja atau masih mahasiswa masih mahasiswa menurut Mbak Nisa penting gak untuk bahwa masyarakat Indonesia itu dalam konsep misalnya melakukan tindak pidana tidak melakukan tindak pidana kemudian salah tangkap ataupun tidak terbukti melakukan tindak pidana penting gak untuk kita rehabilitasi nama sebagai mahasiswa ini penting banget menurut saya penting ya apalagi misalnya Mbak Nisa misalnya sebagai konten kreator atau pekerjaan yang berhubungan dengan dana publik nanti orang gak ada lagi yang welcome atau kurang ini kayaknya misalnya ini pelaku tindak pidana padahal sudah bukan dan ada perusahaan pengadilan dan ini penting untuk kita lihat bagaimana konsep rehabilitasi ini ternyata sangat penting apalagi misalnya sebagai youtuber kena kasus kena kasus ternyata dalam kasus itu kita lepas atau bebas dari putusan hakim kalau misalnya kita gak mengajukan rehabilitasi nama ataupun pembuktian kepada publik kita bisa mendapatkan stigma yang buruk di dalam pertengahan masyarakat sehingga ya itu tadi dalam konsep rehabilitasi ini penting untuk kita sama-sama melihat bahwa jika ada dari kita bisa mengusulkan ke pemerintahan ini bagus nah tentu ini nanti menjadi salah satu poin dari program mereka nanti program kerja mereka terima kasih Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Nisa saat ini cukup itu aja oke ini saya memilih satu pertanyaan terakhir ya pertanyaan terakhir dari sebentar dari Ibu Aulia Putri oke sebentar pertanyaan terakhir dari Ibu Aulia ya sebentar sebentar oke Mbak Devina nanti saya boleh minta dokumentasinya ya foto yang untuk acara ini oke terima kasih ini kita menjawab pertanyaan terakhir dari Mbak Devina oh Mbak Aulia Mbak Aulia Putri seorang terda'wah yang sudah jadi hukuman mati ternyata orang tersebut tidak bersalah masih bisa diarebitasi atau diulikan nama ini mana nih Mbak Aulia Mbak Aulia yang bertanya Mbak Aulia ini pertanyaan Mbak seorang terda'wah yang sudah dijatuhi hukuman mati ternyata orang tersebut tidak bersalah bisa direhabilitasi atau dipulihkan namanya sebentar dulu ini ini berbicara hukuman mati Mbak ini kan hukuman mati ini kan hukuman yang sangat berat di Indonesia ini dalam konsep hukuman mati saya rasa bukan pada proses rehabilitasi yang perlu diurgenkan kalau dalam konsep hukuman mati karena dalam konsep hukuman mati itu kan hakim itu tidak sembarangan memutuskan hukuman mati mungkin dari bapak-bapak yang lawyer di sini hukuman mati itu hukuman terberat kenapa hukuman mati itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja tidak semua kasus itu bisa diterapkan hukuman mati jadi hanya untuk tindak pidana tertentu dan juga biasanya walaupun sudah ada putusan pidana mati mereka akan mengajukan banding kalau di tingkatan BN kalau banding juga masih sama mereka akan mengajukan kasasi jadi dalam konsep hukuman mati ini biasanya mereka kalau di jaduhi hukuman mati yang dikejar bukan rehabilitasi dulu yang mereka dikejar adalah misalnya yang ditetapkan nih bapak misalnya mbak putri di jaduhi hukuman mati melakukan tidak pidana misalnya apa tidak pidana apa mbak narkotika misalnya ekspor narkotika terbesar misalnya mbak putri yang mbak kejar bukan rehabilitasi nama dulu mbak yang mbak kejar adalah pada tingkatan banding karena ini apalagi misalnya mbak putri tidak salah urusan urusan belakangan kita membuktikan bahwa kita akan nama kita bagus kembali yang kita membuktikan adalah bagaimana di tingkatan banding itu kita tidak bersalah melapan tidak pidana sehingga kalau tingkatan banding kita menangkan barulah kita rehabilitasi nama kalau misalnya di tingkatan banding kita gak menangkan buat apa kita akan di rehabilitasi tidak akan ada guna proses rehabilitasi karena dalam hukuman mati itu kalau di eksekusi kita bisa mati gak hidup lagi di eksekusi ya memang di dalam hal pelaksanaan eksekusi hukuman mati itu tidak semudah itu kalau kita berbicara proses eksekusi hukuman mati lebih ngeri daripada hukuman penjara kalau hukuman penjara walaupun kita mendapatkan hukuman kita masih bisa hidup di dalam penjara dan kita juga di sana itu bukan gitu ya walaupun ada program-program yang memang ada yang apa namanya kita diajarkan dibina di sana menjadi warga yang lebih baik masyarakat lebih baik nah namun kalau untuk hukuman mati tentu saja mereka bisa memulihkan namanya ya bisa memulihkan nama mereka pemulihan nama misalnya dia tidak bersalah semua semua masyarakat punya hak untuk mengajukan pemulihan nama jika dia tidak bersalah dengan hak apa hak ini kan diakui di dalam masalah 97 dan 95 semua masyarakat boleh mengajukan tidak dibatasi untuk kasus manapun tetapi untuk kasus hukuman mati ini harus dikejar dulu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan ponis bebas oke gak bisa bebas bisa ditama meringankan hukuman meringankan hukuman tetapi dalam konsep meringankan hukuman kalau dia tetap masuk penjara gak bisa rehabilitasi nama karena tadi kita awal kita lihat dalam pasal 97 rehabilitasi nama itu hanya bisa dalam konsep dia bebas jadi ada kata-kata rehabilitasi nama itu salah satu upaya pemulihan terhadap hak harkat pertabat kenapa dilakukan rehabilitasi karena orang ini terbukti bebas dan lepas dari tuntutan hukum bukan seseorang yang yang terbukti besar melakukan tindak pidana jadi rehabilitasi itu baru bisa kita ajukan dalam konsep kita dituduh sebagai orang yang melakukan tindak pidana namun berdasarkan keputusan pengadilan kita bebas ataupun lepas dari hukuman berdasarkan keputusan pengadilan bukan mendapatkan hukuman jangan pada mendapatkan misalnya keputusan pengadilan 5 tahun penjara kita mengajukan rehabilitasi nama tidak bisa kenapa tidak sesuai dengan isi pasal 97 isi pasal 97 yang mengakui rehabilitasi ini pemulihan terhadap nama baik baru bisa dilakukan dalam konsep dia bebas atau lepas dari tuntutan hukum bukan mendapatkan ponis hukuman putusan yang sah jadi ini harus dibedakan ini kalau misalnya yang kita kejar dalam konsep pidana mati adalah yang kita kejar untuk merendahkan hukuman kita berarti kita harus mengajukan banding tapi biasanya nafas hukuman mati itu mereka yang diajukan adalah banding yang dikejar banding untuk mengirangkan hukuman mati bisa hukuman penjara seumur hidup atau bisa hukuman minimal jadi dalam konsep rehabilitasi itu baru bisa dilakukan harus sesuai dengan isi pasal 97 yaitu lepas atau bebas dari hukuman bukan dalam konsep dia masuk penjara dia melajukan rehabilitasi nama gak ada tapi tentu saja ketika dia sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan nanti mereka punya hak-hak tertentu yang mereka nanti bisa diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi yang namanya warga masyarakat yang baik karena telah diminan di lembaga pemasyarakatan jadi ini kita bisa memisahkan antara rehabilitasi nama untuk kasus atau di dalam hal pasal 97 yang diakui oleh negara atau misalnya kita lihat karena kalau upaya pemulihan nama itu di dalam tindak pidana korupsi atau di dalam tindak pidana politik diakui juga jadi ada upaya pemulihan nama terhadap pelaku tindak pidana politik misalnya itu ada juga setelah mereka menjalami hukuman itu ada dua versi kalau ini rehabilitasi untuk nama pelaku yang tidak bersalah yang berdasarkan konsep antara 97 dan 95 kalau kita lihat rehabilitasi nama pada pelaku tindak pidana korupsi untuk mereka bisa mencalamkan kembali itu ada juga nah ini berbeda case bisa dipahami Mbak Putri Halo Mbak Putri Mbak Putri mahasiswa iya mahasiswa mahasiswa baik ntar Mbak Putri coba pelajari lebih lanjut ya Mbak karena berbicara hukuman mati itu sangat berat jadi sebetulnya hukuman mati itu tidak semua tindak pidana akan diterapkan hukuman mati kecuali tindak pidana yang sudah sangat merugikan negara dan juga sudah ditentukan bahwa hukuman mati itu ada di dalam aturan tindak pidana tersebut begitu ya Mbak ya nanti dipelajari lagi baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari praktisi dari mahasiswa yang sudah sangat antusias untuk kita discuss pada hari ini dan untuk hari ini kita hanya buka satu session pertanyaan yaitu tiga penanya tadi semuanya sudah saya jawab namun nanti jika mau discuss lebih lanjut silahkan bisa discuss sama kantor Skrip Law atau bisa nanti menghubungi saya kita bisa discuss lebih lanjut tentang pertanyaan Bapak Ibu untuk hari ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berjoin di dalam acara seminar hari ini dan terima kasih saya ucapkan kepada kantor Skrip Law yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi Pemateri pada hari ini saya ucapkan terima kasih buat semuanya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Ibu Pemafaran yang materi yang sangat luar biasa dan pertanyaan serta jawaban yang telah dijawab oleh Ibu Rahmiyati juga sangat luar biasa terima kasih atas partisipasinya teman-teman sebelum pada sesi akhir Ibu kami ada penyerahan simboli sertifikat Ibu sertifikat webinar diberikan kepada Ibu Rahmiyati SHMH sebagai narasumber webinar hukum yang diselenggarakan oleh lembaga Skrip Law dengan tema rehabilitasi nama terhadap laku tindak pidana Sabtu 10 Agustus 2024 bertanda Abdur Rahman SHMH Ketua Skrip Law silahkan diterima ya Ibu baik terima kasih untuk sertifikatnya saya terima untuk sertifikat secara fisiknya nanti akan menyusul ya Ibu baik sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rahmiyati dan partisipan semuanya yang telah antusias sebelumnya mohon maaf jika saya ada kekurangan dari awal hingga akhir acara saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sebagai moderator pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum 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 keluar kita foto bersama dulu ya Ibu dan rekan-rekan bisa nyalakan videonya baik baik untuk di slide pertama di slide kedua slide ketiga baik sudah terima kasih mbak Fina terima kasih mbak Fina saya minta nanti sok copy dokumen dan sertifikatnya ya mbak sok copy baik Ibu terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya terima kasih banyak Ibu terima kasih mbak Fina terima